Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia akan melakoni laga melawan Vietnam di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Laga tersebut wajib dimenangkan skuad Garuda untuk meraih 3 poin penting jika ingin menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Mengingat skuad Garuda Asuhan Sentai Yong hanya mampu meraih 1 poin di 2 laga fase grup sebelumnya setelah detahan imbang Filipina 1-1 di Filipina dan di bantai Irak 5-1 di laga sebelumnya. Melihat statistik 4 pertemuan terakhir skuad Garuda melawan The Golden Star Warriors. Indonesia hanya mampu menang sekali dengan skor tipis 1-0 di penyisihan grup Piala Asia kemarin. Kendati demikian Garuda muda besutan Sentai Yong saat ini patut dan layak diperhitungkan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan merasa positif menumbangkan skuad Nguyen di Gelora Bung Karno nanti. Berkaca dari penampilan Indonesia kemarin saat melawan Vietnam di Piala Asia Qatar, Indonesia mampu tampil impresif, menguasai jalannya laga di sepanjang pertandingan. Walaupun skuad Garuda diunggulkan setelah pasukan Nguyen ditinggal Park Hang Seo namun Indonesia patut mewaspadai The Golden Stars karena memiliki pemain-pemain cepat yang memiliki akurasi dan finishing yang baik dalam penyelesaian bola. Dengan penuh percaya diri, mari kita tunggu. Aksi skuad Garuda muda di tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang di Gelora Bung Karno Senayan. Terima kasih telah menonton!